Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide gratis Hai teman-teman di tangan saya ini sudah ada kaleng bekas ya ini kaleng bekas bekas barebrand susu steril pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah tutorial ya bagaimana cara kita mengusir bahkan membasmi nyambuk-nyambuk yang ada di rumah kita dengan memanfaatkan botol berbeberan seperti ini yang pastinya ini akan sangat ampuh teman-teman Oke bagaimana caranya simak videonya sampai selesai sebelum lanjut tekan like dan subscribe Terima kasih Oke teman-teman kembali lagi ya dengan channel ide kreatif Oke langsung saja ya kita buat untuk alatnya oke alat pertama atau bahan yang pertama kita siapkan sebuah kaleng bekas seperti ini ya untuk mereknya kita buang seperti ini selanjutnya kita gambar di sebelah sini kita gambar ya seperti ini kita gambar kotak seperti ini ya Nah seperti ini kemudian kalian siapkan sebuah cutter kita lubangi untuk yang kita gambar tadi ya seperti ini teman-teman teman-teman kemudian di tengah kita kasih lubang nah kali ini saya memakai gunting saja ya kalian bisa melubanginya memakai paku atau yang lain terah nah seperti ini kemudian kita teguk ke depan seperti ini ya seperti ini selanjutnya kita siapkan sebuah tisu nah seperti ini ya kita potong menjadi dua bagian seperti ini teman-teman nah seperti ini kemudian kita pelintir-pelintir atau kita teguk-teguk seperti ini ya kita pelintir-pelintir saja seperti ini teman-teman nah seperti ini selanjutnya kita masukkan dari atas seperti ini seperti ini ya kita masukkan dari atas oke seperti ini ya kemudian untuk ujungnya sini kita potong sedikit nah seperti ini ya kemudian untuk tisu nya kita masukkan seperti ini kemudian kita masukkan kita masukkan atau kita ketekuk ke dalam seperti ini ya selanjutnya kalian sep kalian siapkan sedikit minyak goreng ya teman-teman kemudian kita tuang dari sini kalian tuang sedikit saja teman-teman tidak usah terlalu banyak ya nah seperti ini selanjutnya kalian siapkan lotion nyamuk ya anti nyamuk seperti ini kalian bisa memakai shovel atau ahutan sama saja untuk baunya ini sesuaikan dengan selera kalian teman-teman nah ini baunya wangi sakura ya kemudian untuk shovel nya ini baunya rasa jeruk sesuai dengan selera kalian masing-masing ya kali ini saya mau pakai ahutan saja teman-teman ini wangi sakura selanjutnya untuk autanya kita tuangkan di sini teman-teman kita tuangkan sedikit saja di sini ya tidak usah terlalu banyak nah seperti ini saja saya jamin sedikit saja seperti ini akan sangat ampuh teman-teman untuk membasmi nyamuk dan wanginya saya pastikan akan sangat awet dan alat yang kita buat ini sudah jadi ya teman-teman ini akan menjadi pengusir nyamuk atau bahkan ini pembasmi nyamuk ya teman-teman dengan alat ini nanti nyamuk-nyamuk pasti tidak akan berani masuk ke rumah kita ke kamar kita atau ke ruangan kita bahkan jika berani masuk mereka akan mati seketika teman-teman oke karena caranya harus saja ya kita praktekkan oke caranya seperti ini teman-teman kalian tinggal siapkan sebuah korek seperti ini ya dan tak lupa kalian harus memakai lotion nanti nyamuk di sini karena seperti ini kalian tinggal nyalakan saja seperti ini teman-teman nah seperti ini ya nyala ya kita tunggu untuk apinya menjadi lebih besar teman-teman nah seperti ini untuk sistem kerja dari alat yang kita buat ini seperti ini teman-teman untuk lotion auta nya di sini saya jamin akan sangat awet teman-teman karena untuk auta nya ini tidak langsung dibakar ya teman-teman tetapi ini hanya digihiskan atau dihangatkan dari lilin yang kita buat tadi sehingga untuk aroma dari auta nya ini akan sangat awet teman-teman dan juga untuk auta nya ini untuk bau dari auta ini bisa menyebar ke seluruh ruangan teman-teman sehingga untuk nyamuk-nyamuk yang ada di ruangan kita itu akan mati seketika teman-teman dan juga bau dari di kamar kita itu akan sangat wangi teman-teman karena aroma dari auta nya ini ini akan menyebar ke seluruh ruangan kalau kita memakai wangi sakura pasti di ruangan kita akan berbau wangi sakura teman-teman oke mantap sekali ya teman-teman oke teman-teman hanya bermodalkan kaleng bekas susu seperti ini dan juga satu saset autan seperti ini kita akan terbebas dari nyamuk-nyamuk yang nakal teman-teman oke mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini oke teman-teman sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan kalian jika kalian suka dengan video dari ide kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video di saat terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreatif salam kreatif salam kreatif salam kreatif salam kreatif salam kreatif